Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Marsha Supiakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali Membahas informasi menarik Kali ini terkait dengan Beasiswa ya Beasiswa LPDP Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Dari Kementerian Keuangan Jadi sekitar 2 hari lagi Yaitu tepatnya di tanggal 11 Januari 2024 besok ya Hari Kamis LPDP akan membuka pendaftaran Terkait dengan program Beasiswanya Dan ini tentunya menjadi kesempatan besar Bagi warga negara Indonesia yang tertarik Ingin melanjutkan studi ke S2 maupun S3 Untuk memanfaatkan Beasiswa LPDP ini Karena di tahun 2024 ini Pemerintah melalui LPDP Menyediakan sekitar 10.000 kuota ya Bagi warga negara Indonesia yang memenuhi syarat Untuk mendapatkan Beasiswa ini Dan ini juga bisa menjadi jalan Bagi para PNS TNI Polri Yang ingin melanjutkan studi ya Dengan mengikuti Beasiswa pada program Targeted di Beasiswa LPDP ini Dan kali ini kita akan coba lihat berita lengkapnya ya Untuk itu bagi yang penasaran Simak terus Oke Bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan LPDP ya Diberitakan oleh ekonomi.bisnis.com Judulnya LPDP 2024 dibuka sebentar lagi Sri Mulyani sediakan kuota 10.000 Beasiswa Kita coba bacakan ya Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Menyiapkan kuota hingga 10.000 Beasiswa Melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Untuk periode 2024 Direktur Utama LPDP Andin Hadianto Mengungkapkan bahwa untuk tahun terakhir Kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo Target penerimaan hasil seleksi Direntang 8.000 hingga 10.000 Mahasiswa Untuk tahun 2024 Target penerimaan hasil seleksi Sekitar 8.000 hingga 10.000 orang Tergantung tingkat kelulusan pendaftar Ujarnya kepada bisnis Minggu 7 Januari 2024 Dirinya menyampaikan Untuk Beasiswa LPDP periode 2023 Dengan total tambahan anggaran Senilai 20 Triliun Realisasi penerimaan seleksi Sebanyak 9.959 mahasiswa Sementara pada 2022 Sebanyak 5.664 mahasiswa Mendapatkan beasiswa dari pemerintah ini Sejak 2010 hingga 31 Desember 2023 LPDP tercatat memiliki Endowment Fund Senilai 139,11 Triliun Untuk mengirim 45.500 awardee Atau mahasiswa LPDP Dalam 13 tahun Juga tercatat LPDP telah memiliki 21.373 orang alumni Dengan 2.782 projek Sementara, beasiswa targeted dan afirmatif Mencapai 23.111 orang Ada pun untuk pendaftaran LPDP tahap 1 Segera dibuka pada Kamis 11 Januari 2024 Pendaftaran seleksi Pendaftaran seleksi beasiswa LPDP tahap 1 Anggaran ini diperuntukkan Dalam peningkatan akses masyarakat Untuk pendidikan dan keberlanjutan Pengembangan pendidikan Termasuk dana abadi pesantren Dan untuk pengembangan risetek Jadi itulah berita atau informasi Berkaitan dengan beasiswa LPDP Di tahun 2024 ini ya Jadi ini tentunya kesempatan besar Bagi warga negara Indonesia Yang ingin melanjutkan studi Dengan beasiswa ya Karena dibuka kuota besar Yaitu sebanyak 10.000 Dan selain itu Untuk para PNS TNI Polri Juga selalu disediakan ya Program targeted Jadi bagi para PNS TNI Polri Bisa memanfaatkan program ini Untuk bisa melanjutkan studinya Jadi mungkin itu Kita tunggu besok ya Di tanggal 11 Januari Terkait dengan pembukaan Atau pendaftaran terkait dengan Beasiswa LPDP ini Terima kasih Jika ada tanggapan terkait dengan hal ini Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh